10 air terjun terindah di Indonesia Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempatnya rendah Jika air itu mengalir jatuh dari suatu ketinggian Itulah yang kita kenal sebagai fenomena air terjun Kita harus bersyukur karena Indonesia menyimpan banyak air terjun yang indah Berikut 10 air terjun terindah di Indonesia yang dapat menjadi pilihan destinasi wisata Air terjun Saluopa, Poso, Sulawesi Tengah Air terjun Saluopa terletak di desa Leboni, kejamatan Pamona, Pusalenma, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah Lokasinya kurang lebih berjarak sekitar 12 km sebelah barat kota Tentena Keindahan air terjun Saluopa ini bukan hanya dikenal oleh wisatawan lokal namun juga mancah negara Air terjun Saluopa yang memiliki ketinggian 25 meter ini Bersumber dari mata air yang mengalir dari puncak gunung Lalu melewati batuan gunung sebanyak 12 tingkatan Di setiap tingkatnya terdapat tangga yang terbuat dari bagu Dan menjadi akses bagi wisatawan untuk menuju tingkatan air terjun Di sekitar air terjun Saluopa, terdapat hutan tropis yang diunik oleh berbagai faun Anda dapat mencapai air terjun Saluopa dengan melewati hutan tropis tersebut Tidak perlu khawatir karena sudah tersedia jalur trekking di dalamnya Air terjun dua warna Sibu Langit, Sumatera Utara Air terjun dua warna berada di desa Dunsirugun, kecamatan Sibu Langit, Kabupaten Delisadang, Sumatera Utara Sumber air terjun yang berada pada ketinggian 1270 mdpl ini berasal dari Gunung Sibaya Dinamakan air terjun dua warna karena airnya memiliki gradasi dua warna yang berbeda Yaitu putih keabu-abuan dan biru muda Secara ilmiah, perbedaan gradasi warna ini disebabkan kalungan fosfor dan pelerang pada airnya Selain menikmati keinginan air terjun dua warna Di sini para wisatawan pun dapat bermain air, berenang, dan dapat berkema di dekat air terjun Namun perlu diingat bahwa air di air terjun dua warna ini tidak dapat diminum Untuk memasuki kawasan air terjun, wisatawan akan dipungut bayaran untuk tiket masuk Para wisatawan pun harus melewati hutan lebat selama dua hingga tiga jam Tapi tak perlu khawatir karena walaupun jalurnya agak menantang Tapi aman karena diperuntukkan bagi wisatawan Anda pun dapat meminta jasa pemandu untuk menemani Air terjun Mursala, Pulau Mursala, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara Air terjun Mursala merupakan salah satu air terjun terindah di Indonesia Yang airnya langsung jatuh dari tebing ke Lautan Lepas Air terjun Mursala terletak di Pulau Mursala yang berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Nias Tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah Dengan ketinggian sekitar 35 meter, air yang mengalir pada bebatuan granit yang berwarna hitam kemerahan Lalu jatuh tercurah ke permukaan samudera india dengan suara bergemur David Tye di sini tidak pernah garing sekalipun pada musim kemaram Di perairan di bawah air tajun ada berbagai macam terumbu karang dan ikan hias Termasuk terumbu karang yang langka yaitu coral reef Anda dapat menyaksikan keindahan air terjun Mursala ini dengan menyebab kapal yang berlayar di sekitarnya Selanjutnya Anda juga dapat bersmorkling di perairan di bawah air terjun Mursala ini Air Terjun Muramo Air Terjun Muramo yang merupakan salah satu air terjun terindah di Indonesia ini Berada di kawasan suaka alam Tanjung Toropa, Desa Sumber Sari, Kecamatan Muramo, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tengah Kabupaten Konawe ini berada sekitar 60 km dari Kota Kendang Di sini Anda akan disukui pemandangan mengagumkan air yang meluncuk diras pada pebatuan granit besar yang tersusun antara setengah hingga tiga meter Air terjun Muramo ini juga memiliki bentuk yang bertingkat-tingkat dengan jumlah 7 buah umbakan air terjun dan 60 umbakan kecil yang beberapa di antaranya berupa kolam kecil Sumber air terjun Muramo ini berasal dari sungai Biskori dengan hulu di pegunungan Tambu Loso Di air terjun Muramo ini Anda pun akan disukui pemandangan indah hijaunya panorama alam, suara kicau burung, dan kupu-kupu yang terbang berseliwaran Anda juga dapat menjumpai satwa endemik Sulawesi seperti monyet hitam dan anu Air Terjun Sendang Gile, Lombok Air terjun Sendang Gile berada di Desa Senaru, Kecamatan Bayang, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Objek wisata air terjun ini masih termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani Air terjun Sendang Gile berada di ketinggian 600 mdpl dan memiliki tinggi sekitar 31 meter Air terjun Sendang Gile memiliki dua tingkatan Tingkat yang pertama muncul di atas tebing dan jatuh ke dasar kolam di bawahnya Sedangkan pada tingkatan kedua, air meluncur jatuh membentuk kolam di bawahnya Masyarakat setempat mempercayai bahwa air terjun Sendang Gile ini menjadi tempat mandi para muda dari yang turun ke bumi Untuk mencapai air terjun ini, Anda perlu sedikit yang susah payah Karena Anda harus melalui sekitar 200 anak tangga pada ketinggian 40 meter Dan melewati sebuah jembatan berlubang yang melalui sebuah lama Namun Anda juga dapat menempuh jalan alternatif dengan menyusuri pinggir lembang yang ada curang Mengkuti saluran imigasi dan menyeberangi sebuah jembatan berlubang Air terjun Madakaripura, Jawa Timur Air terjun Madakaripura terletak di Desa Sapi, Kecamatan Lumbang, Progolimu Air terjun Madakaripura ini merupakan salah satu air terjun di kawasan Raman Nasional Bromo Tenggar Sumeru Air terjun dengan ketinggian 620 mdpl ini berbentuk juruk Yang dikelilingi bukit-bukit yang menepaskan air pada seluruh bidang tubinya seperti hujan yang turun Tiga diantaranya bahkan mengucur beras membentuk air terjun lagi Para pengunjung akan merasa seolah sedang berada dalam sumber raksasa Air terjun Madakaripura ini dipercaya sebagai tempat pati Gajah Mada melakukan meditasi terakhir dalam hidupnya Air terjun Madakaripura ini dianggap suci dan dikeramatkan oleh umat Hindu Untuk mencapai air terjun Madakaripura, para pengunjung harus melewati jalanan yang terjal dan licin Maka sangat disarankan untuk mengenakan sandal gunung yang kuat bila berkunjung ke sini Dari jarak beberapa meter pun Anda akan kecipratan air terjun yang terasa dingin dan lembut Maka jangan lupa pulang untuk membawa jas hujan atau baju ganti Air terjun Payakumbu Air terjun Payakumbu Bukan hanya termasuk salah satu air terjun terindah di Indonesia Air terjun Payakumbu pun termasuk salah satu air terjun tertinggi di Indonesia Air terjun Payakumbu yang memiliki tinggi 150 meter ini Terletak di Ngarai Harau 35 km dari bukit tinggi Ngarai Harau ini merupakan sebuah lembah yang dikelilingi tebing-tebing batu granit setinggi ratusan meter Dan diiasi dengan enam buah air terjun yang masih alami Air terjun Payakumbu terletak di selah-selah perbukitan Ngarai Harau dan juga sebuah jurang yang dalam Air yang jatuh dari air terjun Payakumbu ini mengalir membentuk sungai-sungai berair jernih Sungguh suatu pemandangan yang sangat indik Akses untuk menuju air terjun Payakumbu ini tidaklah terlalu suka Anda hanya perlu menempuh jalanan sekitar satu jam dari kota bukit tinggi atau sekitar setengah jam dari kota Payakumbu Air terjun Benang Kelambu Air terjun Benang Kelambu berada di kaki Gunung Rinjani Tepatnya di Dusun Pomoto, Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Kaliyang Utara, Kabupaten Lombok Tengah Air terjun Benang Kelambu berada di bagian atas huu dari air terjun Inan Stoker Air terjun ini keluar dari selah-selah poin rambun yang rindang dengan enam deret titik air Airnya yang tercurah dari atas bukit sangat tipis dan lembut mirip dengan Kelambu Suara jatuhnya air pun tidak terlalu bisik Itulah sebabnya mengapa air terjun ini dinamai Benang Kelambu Di kawasan air terjun Benang Kelambu ini terdapat dua kelompok air terjun Tingginya sekitar 40 meter dan memiliki dua atau tiga tingkatan Dari titik teratas, curahan airnya lalu jatuh ke tingkatan di bawahnya di mana terdapat tiga susunan batu lebar berbentuk cebat Berkat hantaman batu cebat inilah hantaman air yang jatuh ke bawah tidak terlalu kuat sehingga pengunjung dapat mandi di bawah air terjun Masyarakat setempat percaya bahwa mandi di air terjun Benang Kelambu ini dapat menjadikan kita awet mudah Air terjun si pisau-pisau Air terjun si pisau-pisau juga termasuk salah satu air terjun tertinggi di Indonesia yaitu mencapai 120 meter Air terjun ini berlokasi di Kabupaten Garung, Sumatera Utara, tak jauh dari pemukiman penduduk desa Tonggi Air terjun ini berada di perbukitan dengan ketinggan 800 mdpl dan dikelilingi hutan pinus Air terjun si pisau-pisau ini menjadi salah satu objek wisata Sumatera Utara yang dikembali wisatawan domestik dan menjadikan Untuk mencapai air terjun si pisau-pisau, Anda harus menelusuri jalur berupa anak-anak tangga pada punggung bukit Setelah berjalan sekitar satu jam, Anda akan segera sampai dan dapat menikmati keindahan air terjun si pisau-pisau Air terjun si getuk, Yogyakarta Salah satu air terjun terindah di Indonesia ini terletak di Dusun Menggorang, Desa Belgorang, Kecamatan Paling, Kabupaten Gunung Gidu, Yogyakarta Air terjun si getuk ini berada di tepi sungai Ulu dan lahir dari tiga sumber mata air yaitu gedung poh, ngandong, dan ngumpul Ketiga sumber air ini mengalir menjadi satu dan membentuk aliran air yang jatuh dari tabing bebatuan kars Masyarakat setempat mempercayai bahwa air terjun ini merupakan tempat penumpanan ketuk yaitu salah satu instrumen gamelan milik Cip Anggo Meduro Pohonan pada saat-saat tertentu, berga akan mendengar suara gamelan yang mengalun dari arah air terjun Untuk dapat mencapai air terjun si getuk, pertama-tama Anda harus melewati hitam kayu putih milik perhutani dan ladang pohon jatuh Setelah itu ada dua pilihan untuk Anda yaitu menyusuri jalan setapak dengan pemandangan sawah atau menyusuri sungai Ulu dengan ragi Itulah 10 air terjun terindah di Indonesia Untuk dapat mencicipi keindahannya, rata-rata Anda harus menyiapkan hati dan fisik untuk menempuh medan yang cukup menantang Mulai dari melewati hutan, menyeberangi sungai, hingga melintasi jembatan Namun semoga hari ini tidak menurutkan niat Anda untuk berwisata kesan Percayalah, Anda akan jauh lebih puas menikmati keindahan 10 air terjun ini dengan mata kepala sendiri dan bukan hanya sekedar memandangi fotonya Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami Terima kasih telah menonton!